Intro Sudah-sudah saya akan bacakan mulai ayatnya yang 22 Dan segera Tuhan Yesua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi Mendahuli dia keseberang sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang Dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Dan ketika menjelang malam dia berada di sana seorang diri Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau Diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal Namun pada giliran jaga keempat malam itu Tuhan Yesua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau Mereka menjadi gelisah sambil berkata Itu hantu Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan Namun segera Tuhan Yesua berbicara kepada mereka dengan berkata Tenanglah inilah aku Jangan takut Bapak ibu saudara-saudara Di dalam ayatnya yang ke-27 Kita bisa membaca tadi dan kita bisa merenungkan Akan apa yang Tuhan katakan Inilah aku Saudara-saudara di dalam terjemahan LAI Mengatakan aku ini Tapi disini saudara-saudara Kalau yang saya renungkan dan saya dapatkan Tuhan Yesua mengatakan inilah aku Tuhan Yesua Masya mau menyatakan Bahwa ini loh aku Bukan untuk apa-apa Bukan untuk kesombongan Tetapi dia mau menyatakan Kepada muridnya Bahwa engkau saat ini ada di hadapan Seorang pribadi yang berotoritas Yang menciptakan alam semesta Dan yang kita kenal Dengan Bapak Yahweh Yang menciptakan alam semesta ini Yang memberikan hidup Yang bisa memberikan berkat Dan yang bisa mengatur Alam semesta ini saudara-saudara Dia dengan otoritasnya Dia dengan lembutnya Mengatakan inilah aku Saudara-saudara Pagi hari ini biarlah kita Bisa Belajar saudara-saudara Dari perikup ini Untuk kita bisa mengenal Siapa yang kita sembahin Siapa Tuhan kita Karena memang Tuhan Mau memperkenalkan dirinya Kepada kita Gerejanya Umatnya Untuk supaya kita ini Semakin mengerti Bahwa Tuhan kita ini Adalah Tuhan yang penuh kasih Tuhan kita adalah Tuhan yang Mempunyai rencana Panjang Kedepan Dan kita semua Gerejanya Umatnya Tuhan rindukan Untuk kita bisa menangkap Akan semua ini Tetapi saudara-saudara Untuk Kita bisa Mengenal Tuhan Disini Tuhan mengatakan Tenanglah Tenanglah Saudara-saudara Ini mungkin Remeh Saudara-saudara Tetapi Saudara-saudara Memang benar Apa yang Tuhan katakan ini Kalau kita dalam Kondisi tidak tenang Mustahil Untuk kita ini Bisa mengenal Siapa Tuhan kita Seperti murid-murid Saudara-saudara Yang dialami Saudara-saudara Memang Mereka itu Dalam keadaan Di Di Suatu situasi Mungkin hidup Dan mati Karena mereka Mengalami Di tengah Danau Mereka tertimpa Angin sakal Tetapi Di dalam Kekalutannya Di dalam Ketakutannya Saudara-saudara Mereka itu Sampai tidak bisa Mengenal Siapa Tuhan Memang Pada waktu itu Saudara-saudara Tuhan menampakkan dirinya Malam hari Karena memang Kejadiannya itu adalah Malam hari Tuhan datang Kepada murid-muridnya Datang Pada malam hari Saudara-saudara Untuk Memperkenalkan Pribadinya Kepada Murid-muridnya Apakah ini Suatu kebetulan Saudara Tuhan kan pada Waktu itu Berdoa Di atas bukit Kenapa Tuhan Nyamperin Murid-muridnya Karena Tuhan Tahu Murid-muridnya Ada Masalah Tapi Kalau kita Pikirkan Apakah Tuhan Tidak bisa Beracara Menyelamatkan Murid-muridnya Dari atas bukit Ah gak usah Repot-repot Aku kan berkuasa Aku sanggup Melakukan Dari tempat ini Tetapi Ada satu Maksud Dari Tuhan Untuk Tuhan Mendatangi Murid-muridnya Malam hari itu Saudara-saudara Dan Saudara-saudara Ini adalah Suatu Tindakan Tuhan Saudara-saudara Tetapi Saudara Kalau kita Melihat dari Sisi murid-murid Saudara-saudara Kenapa Sampai murid-murid itu Mengatakan Tuhan itu Hantu Tentunya Murid-murid ini Dipikirannya Saudara-saudara Sudah dipenuhi Oleh Dongeng-dongeng Atau cerita-cerita Takayul Dari Pendahulu Pendahulu Mereka Mungkin Orang tua Atau nenek Moyang Mereka Meskipun Saya Ragu Dan saya Mungkin Bisa Menilai Bahwa Murid-murid itu Sendiri Belum pernah Melihat Hantu Secara fisik Secara visual Tetapi Kenapa Murid-murid Bisa mengatakan Itu hantu Karena Dipikirannya Dipikirannya Sudah dipenuhi Oleh cerita-cerita Sehingga Mereka Sudah tidak bisa Membedakan Yang benar ini Yang mana Tetapi Tuhan Mengatakan Tenanglah Pada saat Kita menjadi tenang Saudara-saudara Kita ini bisa Baru Memutuskan Atau melihat Dengan benar Siapa yang kita Lihat Meskipun Itu malam hari Tuhan Sengaja Mau Menyatakan Kepada kita Supaya kita Kenal Saat malam Pun Itu mungkin Kelihatan Cuma samar-samar Cuma diterangi Oleh Sinar bulan Tetapi Tuhan Mau Dalam kondisi Malam Dalam kondisi Yang samar-samar Dalam kondisi Yang badai Pun Yang menerpa Dalam kondisi Mungkin Tidak ada Pengharapan Tuhan Mau Saudara-saudara Untuk Kita bisa Kenal Pribadinya Saudara-saudara Pada saat Penciptaan pertama Saudara-saudara Pada saat Penciptaan pertama Yaitu Tuhan Menciptakan Adam dan Hawa Bagaimana Saudara-saudara Kejadiannya Saudara-saudara Adam Bisa Mengenali Tuhan Dengan Sempurna Kenapa Saya katakan Seperti ini Karena Tertulis Saudara-saudara Di dalam kitab Kejadian itu Pada saat Setelah Adam dan Hawa itu Memakan Buah Terlarang itu Saudara-saudara Tuhan Mendatangi Adam dan Hawa Lalu Disitu Ditulis Di dalam Keadaan yang Sejuk Lalu Mengatakan Dimana Engkau Adam Disitu tercatat Saudara Adam Mendengar Langkah 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 Tuhan Di dalam kejadian Kalau kita berjalan Lalu kita berjalan di lantai Itu mungkin Apalagi kita pakai Sepatu kulit Itu akan terdengar Suaranya Tok Tak Tok Tak Dan kita akan bisa Mendengar bahwa Ada seseorang yang masuk Tetapi Saudara-saudara Saat itu Tuhan Menyatakan Pribadinya itu Wujud Roh Dan Memang Tuhan itu adalah Roh Tuhan Menyatakan Pribadinya Secara Roh Tetapi Adam Dan Hawa Bisa Mendengarkan Firmannya Bisa Mendengarkan Langkah-langkahnya Saat itu Saudara-saudara Manusia itu Dalam kondisi yang Masih sempurna Tetapi Selama itu Lama Saudara-saudara Setelah manusia Jatuh di dalam Dosa Ini Saudara-saudara Yang terjadi Manusia mulai Jauh dari Tuhan Bukan Tuhan yang menjauhkan Dari manusia Tetapi Manusia yang menjauh Dari Tuhan Dan Rohaninya Sudah Dipadamkan Oleh Keduniawian Sehingga Manusia Sudah Tidak Bisa Mendengar Akan Suara Tuhan Apalagi Langkahnya Sehingga Manusia Mencari Gampangnya Mereka Mencari Seseorang Yang Dia Anggap Itu Dekat Dengan Tuhan Dia Mau Gampangnya Supaya Dia Dia Dapat Mengerti Apa Yang Tuhan Mau Untuk Dirinya Untuk Keluarganya Untuk Apa Yang Harus Dia Kerjakan Untuk Apa Yang Harus Dia Putuskan Dia Itu Mau Untuk Dengan Mudahnya Maka Dari itu Dia Memakai Cara Dia Mau Mendatangi Seseorang Yang Dianggap Itu Dia Itu Adalah Dekat Dengan Tuhan Saudara 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 Kalau kita Bandingkan Saudara Saudara Dengan Pada Waktu Musa Pada Waktu Musa Diutus Oleh Tuhan Pada Waktu Musa Diutus Oleh Tuhan Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Tuhan Juga Menyatakan Pribadinya Kepada Musa Aku Adalah Aku Dia Menyatakan Pribadinya Dia Menyatakan Saudara Kepada Musa Supaya Musa Dapat Meneruskan Kepada Bangsa Israel Bahwa Aku Ini Ada Aku Ini Mau Menyertai Engkau Aku Ini Adalah Yang Menyelamatkan Engkau Barang Siapa Yang Datang Kepadaku Engkau Akan Beroleh Keselamatan Saudara Saudara Ini Adalah Bagian Tuhan Yang Sudah Tuhan Kerjakan Dan Tuhan Rindukan Untuk Gerejanya Untuk Umatnya Ini Untuk Bisa Mengalami Pemulihan Kalau Kita Lanjutkan Kita Akan Baca Firman Tuhan Dari Yohanes Pasalnya Yang Kedua Puluh Yohanes Pasalnya Yang Kedua Puluh Kita Mulai Baca Ayatnya Yang Kedua Dua 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 Puluh Lima Saudara Saudara Oh Atau Di atasnya Aja Saudara Saudara Pada waktu itu Murid-murid Berkumpul Saudara Saudara Tuhan Yeshua Mengatakan Ayat 21 Kemudian Tuhan Yeshua Berkata Lagi Kepada Mereka Damai Sejahtera Bagimu Sama Seperti Bapak Telah Mengutus Aku Aku Juga Mengutus Kamu Dan Setelah Mengatakan Itu Dia Menghembuskan Napas Dan Berkata Kepada Mereka Terimalah Roh Kudus Seseorang Yang Kamu Ampunkan Dosa-dosanya Kepada Mereka Diampunkan Seseorang Yang Kamu Tahan Dosa-dosanya Tetap Tertahan Namun Thomas Yang Disebut Didimus Seorang Dari Antara Kedua Belas Murid Itu Tidak Ada Bersama Mereka Ketika Tuhan Yesua Datang Selanjutnya Bagaimana Tuhan Yesua Hamasyah Ini Mau Menyatakan Pribadinya Kepada Kita Semua Yang Tadi Tuhan Yesua Hamasyah Menyatakan Pribadinya Pada Malam Hari Kepada Murid-muridnya Dengan Wujud Manusia Wujud Manusia Yang Masih Bisa Pegang Masih Bisa Bersama Sama Dengan Kita Dia Tidur Bersama Sama Dengan Murid-muridnya Tuhan Yesua Menyatakan Wujudnya Sebagai Manusia Tetapi Setelah Tuhan Yesua Wafat Di Kayu Salib Dikuburkan Dan Bangkit Dari Orang Mati Tuhan Yesua Masih Mau Saudara-saudara Untuk Menyempurnakan Supaya Murid-muridnya Mengenal Pribadinya Ini Secara Sempurna Tuhan Yesua Hamasyah Menyatakan Wujudnya Itu Saudara-saudara Sebagai Tubuh Kemuliaan Saudara-saudara Kalau kita Renungkan Tubuh Kemuliaan Saudara-saudara Kalau kita Baca Pada saat Tuhan Yesua Hamasyah Menemui Murid-muridnya Ini Murid-muridnya Ada Di dalam Suatu Ruangan Dan Tuhan Yesua Masuk Kedalam Ruangan Itu Tanpa Dibukakan Pintu Tuhan Yesua Hamasyah Langsung Menembus Dinding Itu Dan Menemui Murid-muridnya Dan Mengatakan Damai Sejahtera Bagimu Kembali Saudara-saudara Tuhan Yesua Hamasyah Mau untuk Menyatakan Pribadinya Saudara-saudara Kepada Murid-muridnya Ini Tetapi Bentuknya Saudara-saudara Wujudnya Sudah Kalau saya Bisa berikan Istilah Itu sudah Separuh-separuh Kenapa Saya katakan Separuh-separuh Yaitu Separuh Wujud Manusia Jasmani Dan Sudah Juga Menyatakan Sebagai Manusia Roh Karena Tuhan itu Sebenarnya Adalah Roh Dia Mau Mengembalikan Saudara-saudara Kita Gerejanya Umatnya Kita Bisa Mengalami Seperti Semula Penciptaan Kita Untuk bisa Mendengar Akan Langkah 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 Tuhan Itu Secara Roh Tetapi Karena Dosa Tuhan itu Mau Untuk Menjadi Manusia Tetapi Saudara-saudara Kepada Murid-muridnya Sekali lagi Kepada Murid-muridnya Dia Menemui Juga Secara Manusia Roh Secara Tubuh Kemuliaan Kenapa Saya Katakan Juga Secara Manusia Murni Saudara Karena Tuhan itu Juga Pada Saat Menjadi Tubuh Kemuliaan Menyatakan Dengan Tubuh Kemuliaan Tuhan Itu Masih Makan Bersama Dengan Murid-muridnya Dia Makan Bersama Dengan Murid-muridnya Kalau Kita Tahu Seseorang Itu Bisa Makan Kalau Kita Melihat Ada Penyembahan Penyembahan Berhala Seseorang Yang Melakukan Penyembahan Berhala Mereka Itu Memberikan Makan Kepada Yang Mereka Sembah Saya Dulu Juga Ikut Senang Karena Itu Kan Diadakan Satu Tahun Sekali Yaitu Hari Rayanya Orang Mati Waktu Itu Kuburan Leluhur Saya Engkong Itu Ada Di Banyuangi Tetapi Nenek Itu Ada Di Jakarta Bersama Dengan Saudara-saudara Orang Tua Itu Banyak Ada Di Jakarta Jadi Setiap Hari Raya Orang Mati Mereka Datang Ke Banyuangi Jauh-jauh Dari Jakarta Dan Pada Waktu Itu Saudara-saudara Tahun 70-an Tahun 70-an Itu Buah Import Itu Sudah Dianggap Barang Mewah Jadi Jarang Sekali Toko-toko Tidak Seperti Sekarang Supermarket Supermarket Banyak Menyediakan Buah-buah Import Tetapi Dulu Itu Adalah Barang Yang Istimewa Saat Nenek Itu Datang Ke Banyuangi Dan Membawa Buah-buah Import Saudara Waduh Ini Saya Ini Sudah Sudah Keluar Sudah Air Liur Ini Sudah Untuk Bisa Menikmati Juga Buah-buah Import Tetapi Memang Sudah-sudah Itu Masih Dipersembahkan Dulu Dibawa Kekuburan Didoakan Semua Setelah Ditaruh Disembayangi Sudah-sudah Ya Akhirnya Dibawa pulang Kembali Karena Kenapa Yang mereka Yang disembah Itu Gak bisa Makan Gak bisa Makan Cuman Dipajang Itu aja Gak bisa Dimakan Akhirnya Dibawa pulang Kembali Itu Buah-buah Import Akhirnya Saya yang Makan Saya kebahagian Bisa Menikmati Buah-buah Import Makan Tetapi Sekarang Kita Sudah Mengerti Akan Kebenarannya Akan Hal-hal Itu Jadi Seseorang Yang bisa Makan Itu Dikatakan Masih Hidup Dan masih Manusia Just money Karena Masih Bisa Membutuhkan Masih Kepingin Akan Buah Import Sudah Sudah Nah Tuhan Yesua Masya Bisa Sudah Dan Tuhan Yesua Masya Mau Melakukan Bersama Dengan Muridnya Bahwa Aku Ini Adalah Tuhan Yang Berkuasa Menyatakan Pribadinya Sudah 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 Ada Perbedaannya Sudah Sudah Kalau Kita Melihat Dari Murid-Muridnya Dan juga Semua orang Dia temui Dia menemui Dia memberitakan Kabar baik Dia memberitakan Jalan kebenaran Dan hidup Kepada Semua orang Tetapi Sudah Sudah Setelah Tuhan Yesua Masya Wafat Dan Dia Memakai Tubuh Kemuliaan Tercatat Di Alkitab Sudah 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 Dia Hanya Menemui Murid Muridnya Sudah Ada pesan Yang bisa Kita tangkap Saat ini Sudah Sudah Pertama Memang Tuhan Mau Untuk Kita Ini Semua Bisa Menjadi Kembali Untuk Roh Kita Ini Bisa Hidup Sudah Untuk Kita Bisa Kenal Tuhan Yang Sebenarnya Dan Yang kedua Sudah Sudah Tuhan Itu Menyatakan Lebih Yang Spesifik Yang Khusus Itu Kepada Murid Murid Dan Kita Tahu Sudah Murid Itu Adalah Seseorang Yang Mau Terus Dekat Dengan Tuhan Yang Terus Mau Belajar Firman Tuhan Yang Mau Terus Untuk Dipulihkan Rohnya Sudah Sudah Untuk Supaya Bisa Mengerti Sesuatu Yang Spesifik Yang Khusus Yang Dari Tuhan Sudah Sehingga Tuhan Tuhan Bisa Apa Yang Dia Janjikan Apa Yang Dia Berikan Itu Dapat Dinikmati Oleh Kita Semua Terutama Yang Menjadi Murid Murid Nah Ini Sudah Sudah Yang Harus Kita Sadari Kita Harus Mengerti Bahwa Pentingnya Untuk Kita Ini Menjadi Seorang Murid Sudah Sudah Karena Ada Kelebihannya Sudah Ada Lebihnya Jelas Lebih Sudah Tuhan Yesua Masya Tidak Menyatakan Kepada Semua Orang Dan Tuhan Yesua Cukup Empat Puluh Hari Sudah Sudah Menyatakan Secara Tubuh Kemuliaan Di Dunia Ini Dan Empat Puluh Hari Tidak Penuh Empat Puluh Hari Tuhan Yesua Masya Menyatakan Lagi Menghilang Selama Empat Puluh Hari Sebelum Tuhan Yesua Masya Naik Ke Surga Dan Dia Menyatakan Itu Sudah Pesan Pesan Yang Istimewa Pesan Pesan Yang Khusus Itu Dia Nyatakan Kepada Siapa Kepada Murid Murid Tidak Kepada Orang Semua Orang Seperti Pada Tuhan Yesua Masya Di Atas Bukit Memberitakan Injil Memberitakan Kabar Berita Baik Atau Pada Waktu Tuhan Yesua Masya Melakukan Mujijat Lima Roti Dua Ikan Kepada Lima Ribu Orang Ada Suatu Kekhususan Yang Tuhan Lakukan Dan Ini Memang Tuhan Tahu Karena Kalau Tuhan Menyatakan Kepada Orang Banyak Itu Mereka Tidak Akan Bisa Menangkap Karena Ini Harus Ditangkap Dengan Roh Ini Saudara-saudara Yang Benar-benar Tuhan Rindukan Dan Pada Saat Tuhan Datang Saudara-saudara Kepada Murid-muridnya Itu Disitu Thomas Tidak Ada Dan Tuhan Mengatakan Damai Sejahtera Dan Tuhan Menghembuskan Nafasnya Dan Tuhan Memberikan Roh Kudus Tetapi Saudara-saudara Ini Tuhan Yang melakukan Kepada Murid-muridnya Tuhan Yang melakukan Kalau kita Altar Kalau kita Didoakan Mungkin ada Hamba Tuhan Yang mengembuskan Langsung Rebah Kita itu Bersuka cita Dan kita juga Mengalami Seperti ini Tetapi Saudara Ini Tuhan Yang Mengembuskan Dan mengatakan Kuberikan Roh Kepadamu Tetapi Saudara Apakah Murid-muridnya Terus Langsung Bisa Mendengar Langkah-langkah Tuhan Tidak Ada Suatu Proses Ada Masih ada Suatu Proses Saudara Yang Murid-murid ini Alami Yang Murid-murid ini Lalui Saudara-saudara Masih Banyak Saudara Proses Yang Mereka Harus Jalani Saudara Untuk Mereka Bisa Menjadi Seperti Apa Yang Tuhan Rindukan Kita Baca Saudara-saudara Di Berikutnya Ayat Ayat 27 Dan Setelah itu Saudara-saudara Berikutnya Tuhan Datang Lagi Tetapi Disitu Ada Thomas Ayat 27 Lalu Dia berkata Kepada Thomas Ulurkanlah Jarimu Kesini Dan Lihatlah Kedua Tanganku Dan Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukkanlah Kedalam Lambungku Dan Janganlah Engkau Tidak Percaya Lagi Saudara-saudara Tuhan Benar-benar Mendemontrasikan Karena Apa? Karena Dia Cintanya Kasihnya Kepada Kita Semua Untuk Dia Menyempurnakan Dia pun Mau Menyatakan Kepada Murid-muridnya Melalui Thomas Thomas Ini dipakai Saudara Oleh Tuhan Untuk Tuhan Memperkenalkan Pribadinya Karena Dia Mengasih Dia Penuh Kasih Meskipun Masih ada Yang tidak Percaya Meskipun Murid-muridnya Sudah Banyak Yang Melihat Dan Mengalami Kejadian-kejadian Yang Luar Biasa Pada Waktu Tuhan Menyatakan Dengan Tumpu Kemuliaannya Tetapi Thomas Tidak Percaya Tetapi Tuhan Yeshua Tuhan Kita Yang Penuh Dengan Kasih Dia Mau Menyatakan Ini loh Aku Meskipun Satu Orang Ada Orang Yang Cengkal Ada Orang Yang Bandel Tetapi Aku Mau Dia Mau Menyatakan Juga Aku Adalah Tuhan Inilah Aku Aku Adalah Tuhan Yang Penuh Dengan Kasih Aku Mau Mendatangi Meskipun Satu Orang Aja Meskipun Satu Orang Aja Aku Mau Mendatangi Ulang Tuhan Tuhan Mau Mendatangi Saudara-saudara Dan Dia Mau Mengulangi Mengulangi Kejadian Lagi Di ruangan Itu Tuhan Datang Kembali Karena Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Penuh Dengan Kasih Dia Mendatangi Thomas Ini Aku Adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Aku Adalah Tuhan Yang Pada Waktu Kamu Mengalami Hidup Bersama Dengan Aku Dengan Tubuh Manusia Dan Saat Ini Aku Mau Kembali Menjadi Wujud Secara Roh Tetapi Saat Ini Aku Masih Memberikan Kesempatan Kepadamu Untuk Engkau Melihat Lagi Yang Terakhir Bahwa Aku Adalah Tuhan Yang Penuh Dengan Kuasa Tuhan Yang Penuh Dengan Kasih Dengan Tubuh Kemuliaan Saudara-saudara Ini adalah Suatu Hal Yang Luar Biasa Yang Dialami Oleh Murid Murid Dia Mengalami Peralian Istilahnya Itu Ada Tiga Jaman Mungkin Saudara-saudara Di antara Kita Ada Yang Sudah Pernah Mengalami Saudara-saudara Yaitu Jaman Belanda Jaman Jepang Dan Jaman Kemerdekaan Ada Tiga Jaman Mungkin Yang Lahir-lahirnya Tahun 20 Itu Masih Mengalami Tahun 30 Karena Kita Merdeka Itu Tahun 45 Jepang Menjajah Tahun 42 Nah Saudara-saudara Yang mengalami Itu Tentu Bisa Menilai Kalau Zaman Belanda Itu Bagaimana Kalau Zaman Jepang Itu Bagaimana Kalau Zaman Kemerdekaan Itu Bagaimana Dan Murid-murid Saudara-saudara Juga Tuhan Berikan Tuhan Berikan Suatu Pengalaman Yang Luar Biasa Karena Apa Saudara Memang Tuhan Harus Kembali Karena Tuhan Itu Roh Tetapi Dia Mau Untuk Seluruh Dunia Ini Mengenal Dia Itu Maka Dari Itu Tuhan Memakai Siapa Murid Murid Maka Dari Itu Ada Murid Murid Yang Spesial Tuhan Benar-benar Pegang Tuhan Benar-benar Memberikan Hal-hal Yang Spesifik Yang Khusus Yang Merupakan Misi Dari Tuhan Untuk Dunia Ini Untuk Dilanjutkan Sehingga Misi Ini Dapat Terlaksana Dan Terselesaikan Saudara-saudara Melalui Siapa Melalui Murid-murid Nah Kembali Lagi Saudara-saudara Pada saat Tuhan Mengembuskan Napasnya Saudara-saudara Dan Memberikan Roh Kudus Kepada Murid-muridnya Murid-muridnya Ini Sudah Dipenuhi Roh Kudus Tidak Sudah Ada Roh Kudus Tidak Sudah Karena Tuhan Sendiri Yang Memberikan Tetapi Saudara-saudara Memang Ada Suatu Proses Lagi Saudara-saudara Roh Kudus Memang Ada Tetapi Tubuh Manusia Manusia Lamanya Ini Masih Kuat Sehingga Mereka Ini Saudara-saudara Itu Yang Dinamakan Adalah Suatu Proses Yang Harus Kita Ini Tentang Kita Ini Lawan Supaya Benar-benar Manusia Roh Ini Terus Yang Meningkat Dan Manusia Jasmani Ini Yang Terus Dimatikan Dienolkan Dimatikan Karena Memang Terkadang Manusia Jasmani Ini Manusia Duniawi Ini Terkadang Juga Akan Muncul Kembali Saudara-saudara Saudara-saudara Kita Akan Kembali Saudara-saudara Lihat Dari Baca Dari Injil Yohanes Pasalnya Yang Ke 21 Dimana Tuhan Yesua Masya Menampakkan Pribadinya Dengan Wujud Tubuh Kemuliaan Kepada Murid-muridnya Yaitu Dimana Di Danau Tiberias Jadi Saudara-saudara Ayat 1 Yohanes Pasal 21 Ayat 1 Sesudah Hal-hal Ini Tuhan Yesua Menampakkan Dirinya Lagi Kepada Para Murid Di Tepi Danau Tiberias Dan Beginilah Dia Menampakkan Dirinya Simon Petrus Dan Siapa Saudara-saudara Thomas 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 Bersama-sama Dengan Mereka Yang disebut Didimus Dan Nathanael Dari Kana Galilia Dan Anak-anak Sebedius Dan Dua Orang Lainnya Dari Antara Para Muridnya Itu Sedang Ada Bersama-sama Simon Petrus Berkata 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 Kepada Mereka Aku Pergi Menangkap Ikan Mereka Berkata Kepadanya Kami Juga Pergi Bersamamu Mereka Keluar Dan Langsung Naik Kedalam Perahu Dan Pada Malam Itu Mereka Tidak Menangkap Apapun Saudara-saudara Sudah Mengalami Sesuatu Yang Luar Biasa Sudah Dihembusi Oleh roh kudus Sudah Didoakan Oleh Tuhan Tetapi Dia Mereka Murid-murid Masih Goyang Mereka Masih Masih Ada Satu Keraguan Kita Ini Nasibnya Bagaimana Tuhan Sudah Tidak Ada Mereka Masih Belum Bisa Menangkap Apa Yang Benar-benar Tuhan Perintahkan Pesankan Kepada Murid-murid Sehingga Mereka Mengambil Keputusan Untuk Apa Saudara Kembali Kepada Pekerjaan Yang Lama Padahal Tuhan Sudah Mengatakan Engkau Akan Kujadikan Penjala Manusia Bukan Penjala Ikan Lagi Tetapi Tuhan Mengatakan Engkau Akan Kubahkan Untuk Menjadi Penjala Manusia Penjala Jiwa-jiwa Tapi Mereka Yaitu Ini adalah Suatu Proses Terus Saudara-saudara Yang Harus Dialami Oleh Murid-murid Dan Kita Juga Mengalami Hal Ini Saudara Untuk Kita Memacu Memacu Dan Memacu Terus Merespon Merespon Dan Merespon Terus Apa Yang Tuhan Berikan Apa Yang Tuhan Firmankan Pengalaman Demi Pengalaman Yang Kita Alami Kita Lalui Terus Itu Yang Yang Akan Mendorong Kita Sudah Kalau Kita Mau Tetap Dekat Dengan Tuhan Kalau Kita Mau Tetap Ada Di Dalam Tuhan Kita Ini Akan Tetap Sudah Untuk Mempunyai Api Dan Tuhan Mau Mendatangi Kita Kembali Tuhan Mau Mendatangi Kita Kembali Meskipun Terkadang Kita Sudah Letih Lesu Kita Ini Mungkin Jenuh Tetapi Barang Siapa Yang Tetap Mempunyai Di hatinya Mungkin Fisiknya Sudah Letih Lesu Pikirannya Sudah Judeg Tetapi Kalau Hatinya Roh Kita Ini Masih Tertuju Kepada Tuhan Tuhan Ini Masih Mau Mendatangi Kita Kembali Untuk Menyatakan Pribadinya Kembali Dan Ini Tuhan Lakukan Kembali Pada Saat Murid-murid Sudah Jenuh Dan Mereka Kembali Kepada Pekerjaan Yang Lama Mereka Menangkap Ikan Tetapi Tuhan Berikan Pengalaman Semalam-malaman Mereka Tidak Mendapatkan Hasil Mereka Tidak Mendapatkan Hasil Semalam-malaman Semalam-malaman Nah Ayat Empat Namun Ketika Hari Sudah Menjelang Pagi Tuhan Yesua Berdiri Di pantai Itu Meskipun Demikian Para murid Itu Tidak Mengetahui Bahwa Itu Adalah Tuhan Yesua Kalau Kalau Kita Ngomong Pagi Ya Ini Kita Saya Belum Menyelidiki Tetapi Kalau Kita Di Surabaya Kalau Kita Sudah Pagi Itu Berarti Sudah Terang Kalau Sudah Terang Logikanya Kita Ini Sudah Bisa Melihat Seseorang Wajahnya Sudah Bisa Kita Lihat Tetapi Saudara-saudara Disini Firman Tuhan Mengatakan Para Murid Itu Tidak Mengetahui Bahwa Itu Adalah Tuhan Yesua Berarti Kan Itu Di Dalam Jangkauan Pandangan Jadi Kalau Firman Tuhan Mencatat Tidak Mengetahui Berarti Itu Bukan Yang Mustahil Kalau Kita Melihat Mungkin Satu Kilo Dari Sini Pastilah Sudah Sudah Kita Tidak Akan Bisa Mengenal Seseorang Ini Tetapi Kalau Firman Tuhan Mencatat Tidak Bisa Mengetahui Tidak Bisa Kenal Berarti Itu Referensi Bahwa Seseorang Itu Masih Di Dalam Jangkauan Secara Mata Manusia Untuk Bisa Kenal Jadi Itu Enggak Jauh Sudah Sudah Perahu Murid Murid Itu Mungkin Sudah Mau Menepi Karena Mereka Tidak Menangkap Ikan Mereka Sudah Mau Balik Sudah Putus Asa Jadi Di Dalam Jangkauan Penglihatan Sudah Sudah Tuhan Yesua Ada Di Tepi Danau Tetapi Murid Murid Tidak Kenal Thomas Ada Disana Thomas Juga Ada Disana Thomas Kenal Thomas Juga Tidak Kenal Padahal Mungkin Ukurannya Itu Cuman Mungkin Se Jengkal Tangan Ini Bertemu Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Yesua Hamasyah Bertemu Muka Dengan Muka Cuman Jangkauannya Itu Sejengkal Tangan Tetapi Sudah Sudah Thomas Juga Tidak Bisa Mengenal Tuhan Yesua Hamasyah Sudah Sudah Tuhan Mau Memberikan Pemulihan Kepada Kepada Semua Untuk Kita Kenal Dia Bahkan Tuhan Juga Akan Memberikan Penglihatan Sudah Sudah Secara Roh Kepada Kita Semua Dan Saat Itu Siapa Muridnya Yang Pertama Kali Mengalami Pemulihan Dan Dia Kenal Itu Tuhan Kita Itu Yesua Hamasyah Siapa Yohanes Yohanes Sudah 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 Memang Butuh Waktu Sudah Maka Dari Sudah Pada Saat Dia Menenangkan Diri Sudah Pada Saat Yohanes Tenang Dia Melihat Terus Dengan Tenang Sudah Lalu Lalu Dicelikan Mata Rohaninya Dibukakan Dia Mengerti Bagaimana Caranya Mengenal Itu Tuhan Atau Itu Hantu Itu Yang Dari Tuhan Atau Itu Yang Bukan Dari Tuhan Dia Tenang Sudah Dia Tenang Dan Akhirnya Yohanes Mengatakan Kepada Teman Temannya Itu Tuhan Dan Kita Tahu Sudah Ada Satu Murid Tuhan Yang Benar-benar Selalu Mempunyai Karakter Yang Selalu Merespon Dengan Dengan Segera Sudah Sudah Siapa Itu Petrus Dan Ini Juga Dia Lakukan Pada Saat Tuhan Menyatakan Pribadinya Di Berjalan Di Atas Air Petrus Ini Juga Sudah Sudah Yang Mau Mempunyai Respon Yang Cepat Sudah Sudah Untuk Dia Menjangkau Tuhan Untuk Dia Datang Kepada Tuhan Meskipun Sudah Sudah Dia Ini Tidak Bisa Melihat Dengan Mata Rohaninya Tetapi Dia Mempunyai Karunia Yang Lain Yaitu Apa Sudah Dia Mempunyai Respon Yang Cepat Kalau Dia Sudah Dengar Tuhan Dengar Ada Tuhan Disitu Kita Dengar Ada Perayaan Perayaan Hari Raya Yang Tuhan Mengundang Disitu Ada Ibadah Ibadah Doa Yang Tuhan Mengundang Langsung Dia Merespon Dengan Segera Dia Lompat Dari Perahunya Dia Mau Menghampiri Siapa Tuhan Yeshua Hamasyah Ini Satu Hal Juga Sudah Sudah Yang Bisa Kita Tangkap Sudah Sudah Dari Perikub Ini Bagaimana Seseorang Itu Bisa Dicelikan Mata Rohaninya Bagaimana Seseorang Itu Tetap Respon Dan Percaya Kepada Yohanes Pada Saat Itu Petrus Dia Tidak Kenal Dia Tidak Bisa Melihat Tuhan Tetapi Karena Temannya Yang Dia Percaya Karena Mereka Yohanes Dan Petrus Ini Sudah Kumpul Bersama Sama Dan Petrus Tahu Kalau Yohanes Ini Cinta Tuhan Dan Petrus Tahu Kalau Yohanes Ini Ada Keistimewaan Di Hadapan Tuhan Pada Saat Yohanes Mengatakan Itu Tuhan Dia Langsung Percaya Dia Sudah Tidak Baca Musok Ikut Tuhan Masa Tidak Dia Langsung Percaya Kepada Hambanya Yang Sudah Tuhan Juga Berikan Untuk Ada Di Tengah Tengah Mereka Petrus Langsung Percaya Kepada Yohanes Dan Dia Langsung Lompat Dari Perahunya Untuk Menghampiri Siapa Tuhan Yesua Masya Yang Dia Cintai Sudah 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 Setelah Mereka Semua Menepi Setelah Mereka Semua Menepi Apa Yang Tuhan Lakukan Tuhan Tuhan Kembali Sudah 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 Untuk Fellowship Sudah 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 Dengan Murid-muridnya Tuhan Membakar Dulu Ikan Yang Dia Punya Luar Biasa Enggak Sudah Dia Tidak Minta Kepada Murid-muridnya Ikan Tetapi Karena Dia Adalah Yang Menyediakan Dia Yang Memiliki Semuanya Itu Jadi Dia Juga Sebenarnya Punya Ikan Dia Membakar Ikannya Dulu Baru Dia Juga Minta Ikan Yang Dari Murid-muridnya Untuk Dibakar Bersama Sama Ini Merupakan Suatu Hal Yang Bisa Kita Tangkap Bahwa Sebenarnya Itu Tuhan Enggak Minta Duit Kita Sudah Sudah Tetapi Tuhan Juga Mau Untuk Kita Ini Diberkati Pada Saat Tuhan Berjalan Di Murid Meresponi Apa Yang Mereka Dapatkan Mereka Mendapatkan Keselamatan Pada Saat Di Danau Tiberias Saat Murid-murid Tidak Mendapatkan Ikan Pada Saat Kantong Kita Kosong Saudara-saudara Tabungan Kita Sudah Menipis Tuhan Juga Yang Memberkati Pada Saat Kita Meresponi Ada Respon Dari Kita Ada Tanggapan Untuk Kita Benar-benar Tetap Di Hati Ini Aku Cinta Kepada Tuhan Yesua Masya Tuhan Yang Mencukupkan Kita Dan Tuhan Membuktikan Saudara Aku Ini Tidak Butuh Ikan Aku Punya Ikan Tetapi Tuhan Juga Mau Pakai Saudara-saudara Kita Ini Adalah Kepanjangan Tangan Tuhan Di Bumi Ini Untuk Menyatakan Akan Kasihnya Karena Tuhan Kita Saat Ini Kembali Ke Surga Dan Tuhan Memberikan Rohnya Kepada Kita Untuk Kita Bisa Menyatakan Kasih Tuhan Kepada Bumi Dan Tuhan Memberkati Kita Dan Uang Ini Untuk Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Yang Lain Jadi Saudara-saudara Kalau Kita Bisa Belajar Saudara-saudara Yohanes Ini Adalah Murid Yang Tuhan Pakai Di dalam Satu Sisi Petrus Saudara-saudara Juga Tuhan Pakai Di dalam Sisi Yang Lain Ini Untuk Melengkapi Saudara-saudara Akan Gerejanya Ini Akan Melengkapi Saudara-saudara Dimana Tuhan Mau Menyempurnakan Gerejanya Tuhan Kirimkan Tuhan Pulihkan Satu Persatu Murid-muridnya Dipulihkan Untuk Bisa Menjadi Satu Kesatuan Untuk Bisa Menjadi Satu Kesatuan Sehingga Benar-benar Gereja Tuhan Kuat Gereja Tuhan Itu Kokoh Saudara-saudara Saudara-saudara Tuhan Kita Itu Adalah Tuhan Yang Besar Tuhan Yang Luar Biasa Dan Tuhan Mau Menjadikan Kita Juga Adalah Orang-orang Yang Luar Biasa Ada Pesan-pesan Saudara-saudara Yang Khusus Jadi Pesan Yang Khusus Ini Saat Tuhan Sebelum Naik Ke Surga Ada Pesan-pesan Pada Waktu Tuhan Makan Saudara-saudara Bersama Dengan Murid-muridnya Di Tepi Danau Tiberias Di Ones Pasalnya Yang Ke 21 Kalau Kita Lanjutkan Setelah Mereka Fellowship Saudara-saudara Tuhan Memberikan Pesan Juga Kepada Siapa Saudara Kepada Murid-muridnya Jadi Saudara-saudara Visi Yang Tuhan Berikan Itu Tuhan Berikan Khusus Kita Harus Menyadari Tuhan Itu Memberikan Kepada Seseorang Yang Khusus Karena Apa Ini Tidak Main-main Tidak Gampang Untuk Orang Bisa Menangkap Tidak Gampang Untuk Orang Itu Mudah Mengerti Halal Yang Khusus Halal Yang Spesifik Halal Yang Besar Halal Yang Jauh Kedepan Tidak Mudah Seseorang Itu Bisa Menangkap Maka Dari Sudara-sudara Tuhan Memilih Murid-muridnya Dan Dia Terus Memberikan Pesan-pesannya Visi Misinya Dan Ini Adalah Pesan Yang Besar Visi Yang Besar Misi Yang Besar Tuhan Berikan Itu Kepada Mereka Yang Tuhan Pilih Dan Tuhan Menilai Sudara-sudara Ini Adalah Hamba-hambaku Yang Sudah Siap Hamba-hambaku Yang Sudah Mau Untuk Menjadi Manusia Roh Yang Sudah Mau Untuk Bisa Mendengar Akan Firmanku Dengan Jelas Tuhan Memilih Sudara-sudara Murid-muridnya Ini Sudah Dan Apa Pesan Tuhan Sudah Pada Saat Di Tepi Danau Tiberias Dia Bercakap-cakap Dengan Siapa Petrus Meskipun Disitu Ada Beberapa Muridnya Lalu Mungkin Sudah-sudah Tuhan Juga Sengaja Mungkin Duduknya Itu Sudah Diatur Tuhan Mengatur Dirinya Atau Tuhan Keluar Dari Tempat Duduk Yang Semula Tetapi Yang Jelas Dia Mendekati Siapa Petrus Karena Dia Tahu Ini Yang Cocok Tuhan Memberikan Pesannya Sudah Pesannya Apa Apakah Engkau Mengasihi Aku Petrus Ya Tuhan Aku Mencintai Engkau Lalu Berikutnya Sudah Oke Kalau engkau Mencintai Aku Gembalakan Domba Dombaku Tuhan Mengatakan Domba Dombaku Bukan Kelompok Tertentu Bukan Cuman Satu Denominasi Tetapi Tuhan Memberikan Sesuatu Yang Besar Gembalakan Domba Dombaku Dan Saudara Saudara Pada saat Tuhan Yesua Amasya Di Injil Matius Pasal Ke 28 Pada saat Tuhan Yesua Naik Ke Surga Tuhan Yesua Juga Menyatakan Kembali Dengan Tubuh Kemuliaan Juga Kepada Murid Murid Injil Matius Mencatat Sebelas Murid Murid Dengan Kesebelas Murid Murid Ini Pada Waktu Dia Naik Ke Surga Tuhan Yesua Mengatakan Jadikanlah Semua Bangsa Murid Hanya Kepada Sebelas Ini Karena Ini Yang Tuhan Pakai Untuk Terus Menyebarkan Sehingga Nanti Akan Banyak Juga Murid Yang Lain Akan Ada Lagi Murid Yang Lain Dimurid Kan Sudah Untuk Memurid Tetapi Tuhan Tetap Memulai Sudah Dari Sebelas Orang Karena Dia Tahu Ini Tidak Mudah Ini Tidak Mudah Bahkan Kepada Murid Murid Sendiri Tuhan Mengulang Mengulang Dan Mengulang Ini Tidak Mudah Untuk Menyatakan Sesuatu Yang Besar Visi Yang Besar Misi Yang Besar Ini Tidak Mudah Tuhan Tuhan Sendiri Mengulang Mengulang Dan Mengulang Jadikanlah Semua Bangsa Bangsa Pada Saat Itu Mungkin Murid Murid Juga Bingung Bangsa Kalau Sekarang Mungkin Mudah Ada Pesawat Ada Internet Ada Saluran Televisi Mudah Untuk Memberitakan Tapi Kalau Kita Lihat Zaman Dahulu Tetapi Mereka Tetap Menangkap Akan Hal Itu Mereka Simpan Di Dalam Hati Dan Mereka Meresponi Karena Di Dalam Meresponi Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Tuhan Akan Lanjutkan Tahapannya Yaitu Apa Keselamatan Itu Diterima Pada Waktu Perahu Mengalami Badai Lumbung Lumbung Itu Akan Diisi Oleh Tuhan Pada Saat Mereka Tidak Bisa Menangkap Ikan Pada Saat Seseorang Meresponi Tuhan Sendiri Yang Akan Mengisi Lumbung Lumbung Sedara-sedara Gereja Tuhan Itu Berdiri Berdasarkan Visi Yang Dari Tuhan Ada Kelompok-kelompok Sedara-sedara Organisasi Organisasi Yang Yang Mereka Berkumpul Mereka Juga Mempunyai Visi Tetapi Visinya Lain Dengan Apa Yang Tuhan Mau Untuk Gereja Ini Dibangun Mungkin Mereka Bertemu Untuk Supaya Bisa Mendapatkan Penghasilan Kamu Kalau Gabung Dengan Aku Minimal Lima Juta Kalau Kamu Gabung Dengan Kelompokku Percaya Kamu Akan Mendapatkan Jodoh Karena Itu Kelompok Yang Memediasi Untuk Supaya Bisa Mendapatkan Jodoh Jadi Ada Kelompok-kelompok Sedara-sedara Mereka Mempunyai Visi Dan Misi Tetapi Sedara-sedara Kalau Kita Tahu Gereja Tuhan Ini Didirikan Dengan Visi Yesaya Pasal 61 Sedara-sedara Yesaya Pasal 61 Ini Yang Mendasari Sedara-sedara Untuk Gereja Tuhan Ini Didirikan Jadi Di dalam Gereja Ini Kita Disatukan Sedara-sedara Bukan Dengan Tujuan 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 Yang Neko-Neko Kita Bisa Bersama-sama Kita Disatukan Di tempat Ini Itu Ada Pondasinya Dan Tuhan Yang Memberikan Yaitu Melalui Yesaya Pasalnya Yang ke 61 Sini Ayat Ayat Satu Saudara-saudara Kalau kita Baca Roh Tuhan Yahweh Ada Padaku Karena Bapak Yahweh Telah Mengurapi Aku Ini Saudara-saudara Merupakan Suatu Hal Yang Esensi Yang Harus kita Tangkap Saudara-saudara Bahwa Semua Itu Dimulai Dari Tuhan Semua Itu Dimulai Dari Tuhan Inilah Aku Roh Bapak Yahweh Dan Kalau kita Lanjutkan Saudara-saudara Untuk Memberitakan Kabar Baik Kita Ini Sudara-saudara Kita Dipenuhi Oleh Firman Tuhan Dipenuhi Oleh Roh Kita Mengenal Tuhan Apa Yang Tuhan Mau Untuk Kita Bergerak Saudara-saudara Yang Saya Tangkap Sudara-saudara Ada Satu Yang Harus Kita Mulai Lepaskan Yaitu Apa Keakuan Keakuan Ini Harus Kita Lepaskan Karena Disini Dikatakan Sudara Untuk Memberitakan Kabar Baik Kepada Yang Lemah Dia Mengutus Aku Untuk Membalut Hati Yang Terluka Untuk Memberitakan Tahun Pembebasan Kepada Para Tawanan Dan Kebebasan Bagi Orang-orang Yang Terbelenggu Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Bapak Yahweh Dan Hari Pembalasan Elohim Kita Untuk Menghibur Semua Yang Berduka Untuk Mengangkat Mereka Yang Berduka Di Sion Untuk Memberi Mereka Kemuliaan Sebagai Ganti Debu Minyak Sukacita Sebagai Ganti Dukacita Juga Juba Pujian Sebagai Ganti Semangat Yang Pudar Sehingga Dia Akan Disebut Pohon-pohon Kebenaran Tanaman Bapak Yahweh Untuk Membuatnya Dimuliakan Saudara-saudara Ada Tahapan Disini Dimana Kita Care Perhatian Kepada Jiwa-jiwa Bukan Kepada Aku Terus Aku Bagaimana Tuhan Kalau Langsung Seperti itu Aku Bagaimana Aku Sendiri Ini kan Butuh Ayat Empat Saudara-saudara Dan Mereka Akan Membangun Runtuhan Yang Telah Lampau Mereka Akan Membangkitkan Tempat Sunyi Sejak Dahulu Kala Dan Mereka Akan Memperharui Kota-kota Yang Runtuh Runtuhan Turun Temurun Setelah Saudara-saudara Roh Bapak Yahweh Ada Di Dalam Kehidupan Kita Lalu Kita Memberitakan Saudara Kabar Baik Kepada Mereka Akhirnya Disini Ayat Empat Mengatakan Mereka Juga Membangun Ada Proses Dimana Dimuridkan Untuk Memuridkan Mereka Juga akan Membangun Runtuhan Runtuhan Mereka Akan Membangkitkan Tempat Tempat Sunyi Sejak Sejak Dalu Kala Dan Mereka Akan Memperbarui Kota-kota Yang Runtuh Runtuhan Turun Temurun Luar biasa Dan Ayat 5 Dan Sampai Akhir Saudara-saudara Dan Kembah Baru Orang-orang Asing Akan Berdiri Dan Memberi Makan Kawanan Dombamu Dan Bani lain Akan Menjadi Tukang-tukang Bacak Perawat Kebunmu Dan Kamu Akan Disebut Imam Bapak Yahweh Setelah Kita Merespon Setelah Kita Mau Melepaskan Keakuan Keeguan Kita Apakah Kita Tidak Dipelihara Oleh Tuhan Tetap Ini Adalah Satu Kesatuan Yang Kita Kerjakan Dan Ini Adalah Suatu Suatu Tahapan Ini Yang Langsung Bukan Kalau Aku Melakukan Yang A Aku Mendapatkan Yang B Baru Berikutnya Tuhan Itu Maha Kuasa Untuk Diri Kita Kita Percaya Saat Kita Meresponi Kita Percaya Kita Juga Akan Mendapatkannya Amin Kita Juga Akan Mendapatkannya Seperti Ayat 5 Dan Berikutnya Engkau Akan Bersukaria Di Dalam Kemuliaan Mereka Engkau Engkau Siapa Kalau kita Ngomong Orang Pertama Itu Adalah Bapak Ini Orang Kedua Adalah Kita Orang Ketiga Adalah Mereka Engkau Ini Adalah Orang Kedua Engkau Akan Bersukaria Sebagai Ganti Aib Ada Dua Kali Lipat Dan Sebagai Ganti Kehinaan Mereka Akan Bersorak Gembira Dalam Bagiannya Karena Itu Mereka Akan Memiliki Bagian Dua Kali Lipat Saudara Saudara Ini Adalah Merupakan Satu Kesatuan Tetapi Saudara Saudara Kalau kita Mau Untuk Kita Bisa Menanggapi Akan Hal Ini Kita Harus Mulai Untuk Apa Yang Tuhan Rindukan Untuk Kita Meninggalkan Keeguhan Kita Keakuan Kita Karena Tidak Mungkin Bisa Kita Bisa Menanggapi Akan Visi Tuhan Yang Luar Biasa Ini Kalau Kita Tidak Mau Melepaskan Akan Keakuan Kita Saudara Saudara Akan Saya Tutup Saudara Saudara Minta Waktu Sedikit Saudara Ada Foto Saudara Saudara Mungkin Akan Saya Perlihatkan Nah Saudara Saudara Yang Di Tengah Itu Adalah Orang Tua Saya Yang Saya Cintai Saudara Dia Saat Ini 88 Tahun Dan Ini Ada Kunjungan Dari Tim Besuk Mengunjungi Orang tua Saya Saudara Saudara Saya Mengalami Seperti Apa Yang Dialami Nikodimus Yaitu Apa Hal Kelahiran Baru Saya Bisa Kenal Akan Tuhan Yeshuah Masya Dan Pada Waktu Saya Pertama Kenal Dengan Tuhan Yeshuah Masya Puji Tuhan Orang tua Saya Ini Tinggal Bersama Dengan Saya Dulunya Tinggal Dengan Kakak Saya Tinggal Bersama Dengan Saya Dan Saya Mendapatkan Saudara Pemulihan Dari Tuhan Tuhan Memberikan Anugerahnya Saudara Kepada Saya Sehingga Orang tua Saya Ini Juga Kecipratan Dulu Orang tua Saya Ini Perokok Saudara Saudara Tetapi Saudara Saudara Setelah Orang tua Saya Kenal Akan Tuhan Dia Bisa Meninggalkan Itu Dan Pada Waktu Itu Kita Sistemnya Itu Bukan PRT PRT Itu Persekutuan Rumah Tangga Tetapi Sekarang Super Cell Jadi PRT Itu Enggak Seperti Super Cell Sekarang Langsung Sudah Banyak Tapi PRT Itu Dibangki Wilayah Wilayah Dan Di PRT Ini Orang tua Saya Itu Bagian Cari Jiwa Tetangga Tetangga Itu Semua Diundang Jadi Yang Cari Jiwa Orang tua Saya Dan Karena Orang tua Saya Yang Cari Jiwa Anggotanya Ya Saudara Saudara Tahu Yang Seumuran Jadi Kita Bisa Berkumpul Bersekutu Di dalam Tuhan Sekarang Saudara-saudara Orang tua Saya Sudah Tidak Bersama Sama Dengan Saya Dia Kembali Tinggal Dengan Kakak Saya Karena Pada Waktu Dulu Kakak Saya Ekonominya Bagus Tetapi Setelah Jatuh Lalu Ikut Dengan Saya Sekarang Diberkati Kembali Akhirnya Ditarik Kembali Tapi Puji Tuhan Orang tua Saya Ditarik Saya Enggak Kehilangan Karena Saya Dapat Mertua Saya Jadi Enggak Kehilangan Saudara-saudara Yang akan Saya Saksikan Saat Ini Orang tua Saya Sudah Tidak Bisa Ke Gereja Tidak Seperti Dua Tahun Lalu Tahun 15 Masih Bisa Saya Ajak Ke Gereja Meskipun Saya Angkat Tetapi Sekarang Gak Bisa Karena Duduk Terlalu Lama Sudah Gak Mampu Tetapi Satu Hal Yang Mau Saya Saksikan Kepada Sudah Dimana Dia Itu Masih Bisa Pada Saat Saya Membacakan Masmur 23 Saya Bacakan Ayatnya Itu Sudah Sudah Biasanya Kalau Kita Ngajarin Anak Kecil Menirukan Kata-kata Yang Cuma Di Belakangnya Orang Orang Tua Saya Seperti Itu Saya Bacakan Tuhan Akan Membawa Kita Ke Padang Yang Berumput Hijau Dia Masih Hafal Dan Aku Akan Tinggal Di Dalam Rumah Tuhan Sepanjang Mas Ini Sudah Bagaimana Kita Bisa Melihat Kita Sebagai Gereja Tuhan Kita Disatukan Di Tempat Ini Ada Visi Ada Misi Untuk Satu Tujuan Yang Jelas Untuk Kita Pulang Ke Rumah Bapak Firman Tuhan Mengatakan Kepada Kita Pada Saat Kita Pada Saat Tuhan Datang Apakah Masih Ada Iman Di Dalam Diri Kita Masing-masing Kita Jelas Gereja Ini Berjalan Hidup Berdasarkan Visi Yang Dari Tuhan Arah Yang Jelas Gerakan Geraan Misi Yang Jelas Maka Dari Itu Ayo Kita Terus Bersama Ayo Kita Hidup Di Dalam Satu Kesatuan Amin